Islam adalah agama yang mengedepankan kesimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Namun beberapa orang ada pula yang berpikir kalau agama Islam, termasuk agama yang menentang kesenangan berlebih, termasuk tentang hobi olahraga. Mungkin mereka cuma kurang tahu saja, kalau Islam malah menganjurkan penganutnya untuk memiliki hobi-hobi, yang bakal dijelaskan berikut ini. Islam adalah agama yang memerhatikan semua aspek kehidupan, bahkan sampai kesehatan jasmani dan rohani umatnya. Nah, kira-kira olahraga apa saja yang disunakan oleh Rasulullah? Yuk, langsung simak aja! Pertama, lari. Lari adalah olahraga paling sederhana dan gak butuh banyak peralatan. Salah satu hobi yang sering dilakukan Rasul bersama istrinya. Pasti banyak dari kita yang gak sadar bahwa sebenarnya jogging atau lari merupakan sunah Rasul. Menurut Abillah Af, Hasan dalam buku 195 Pesan Cinta Rasulullah untuk Wanita. Nabi Muhammad diceritakan, pernah mengadakan pertandingan lari dengan istrinya. Rasulullah beralasan supaya bisa memberikan kesegaran jasmani. Kedua, Anggar Olahraga ini pernah jati tren juga di zaman Rasulullah. Beliau begitu menikmati olahraga ini. Riwayat Buhari dan Muslim menjelaskan, Anggar sebagai salah satu sunah Rasul. Begini bunyi haditsnya. Ketika orang-orang Habasyah sedang bermain Anggar di hadapan Nabi, tiba-tiba Umar masuk, kemudian mengambil kerikil, dan melemparkannya kepada mereka. Kemudian Rasulullah salallahu alaihi wasalam berkata kepada Umar, Biarkanlah mereka itu, hai Umar. Ketiga, Gulat Gulat bukan cuma soal adu kekuatan, tapi juga medium untuk dakwah Rasul pada masa asal mula Islam. Banyak ahli sejarah yang mengatakan bahwa gulat sebagai olahraga tertua di dunia. Gulat sudah bisa ditemukan lewat lukisan-lukisan masyarakat Mesir kuno yang diperkirakan berusia. Rasulullah diceritakan pernah bergulat dengan seorang lelaki kuat bernama Rukana. Beliau menggunakan gulat sebagai metode dakwah. Demi mengundang hidayah untuk Rukana, Rasulullah salallahu alaihi wasalam menggunakan pendekatan olahraga. Keputusan tersebut bisa jati pemacu, bahwa gulat sebagai salah satu olahraga yang sunah. Keempat, berkuda Siapa sangka kalau kegiatan berkuda merupakan salah satu sunah Rasul. Dalam sebuah hadit riwayat atabrani, Rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda, Segala sesuatu yang didalamnya tidak mengandung jikrullah, merupakan perbuatan sia-sia, senda gurau, dan permainan, kecuali empat perkara. Yaitu senda gurau suami dengan istrinya. Melatih kuda, berlatih memanah, dan mengajarkan renang. Kelima, Renang Renang pun ada di dalam haditsnya loh, sebuah kemampuan yang harusnya dimiliki setiap orang. Masih berdasarkan hadits riwayat yang sama, dengan olahraga berkuda, yaitu atabrani. Nabi Muhammad mengatakan renang sebagai, salah satu kegiatan bersenang-senang lain, yang tak termasuk perbuatan sia-sia. Keenam, Memanah Rasulullah pernah bersabda, ketahuilah bahwa yang dimaksud kekuatan itu adalah memanah. Beliau bahkan mengatakannya sampai tiga kali. Bahkan dalam hadits dijelaskan bahwa kita harus belajar memanah, karena memanah itu termasuk sebaik-baik permainanmu. Nah, itulah olahraga-olahraga yang disunahkan Rasul. Jati gak ada alasan buat kita malas-malasan olahraga. Islam sayang juga kok sama tubuh umatnya. Selain dapat kesehatan, dengan enam olahraga yang sudah kita bahas tadi, insya Allah kita semua juga bakalan dapat pahala. Yuk, olahraga! Dukung kanal ini dengan subscribe, agar lebih banyak informasi yang bisa kami bagikan. Terima kasih.